Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Whatsapp mabur cuyiku Gimana kabar kalian? Sehat? Ya, sehat Pastinya Pasti dong Kalian selalu sehat Semoga hari-hari kalian bahagia Terpau ini Udah bertahun-tahun gue di dunia lele Juga pengen cerita Berbagi pengalaman ke teman-teman kalian Tentang cara gue memelihara ikan lele itu kayak apa Nah, di video kali ini Gue mau menceritakan sedikit Tentang ikan lele Kebetulan yang mau gue ceritakan itu adalah Ikan lele menggantung di atas permukaan Kenapa sih ikan lele menggantung di atas permukaan itu? Ada dua faktor penyebab Ikan lele menggantung di permukaan Faktor pertama Yaitu adalah Faktor Kualitas airnya Yang kedua juga bisa faktor Karena si ikan terserang penyakit Cara mudah untuk mengetahui penyebab bibit lele atau ikan lele menggantung Apakah si disebabkan penyakit atau disebabkan kualitas air adalah dengan cara memberikan si ikan lele itu pakan Jika si lele masih mau memakan Kalau misalnya ikan lele masih mau makan Dan terlihat nafsu makannya Berarti Fix itu penyebabnya adalah air Tapi ketika ikan lele kita kasih pakan Lalu si ikan lele tidak mau makan Fix juga Itu disebabkan karena ikan tersebut sudah terserang penyakit Banyak penyakitnya Kayak misalnya penyakit kembung Air hormonas juga Terus kena jamur mungkin Banyak deh Nah ada tiga indikator utama yang menyebabkan kualitas air itu menurun Pertama adalah Oksigen terlarut Pemberian pakan yang berlebihan Akan menyebabkan banyaknya sisa makanan yang kemudian akan mengendap di dasar kolam Nah si endapan itu akan kemudian berubah menjadi amoniak Yang akan mengurangi sekadar oksigen yang ada di dalam si kolam itu cuy Makanya Kalian ketika ngasih pakan makan itu Pakan ikan itu jangan terlalu banyak ya Ketika banyak amoniak tinggi Maka oksigen itu menurun Biasanya amoniak itu berada pada dasar kolam ikan Makanya ketika amoniak di dasarnya banyak Ikan akan muncul ke permukaan Itulah sebabnya ikan muncul ke permukaan Karena oksigen dan amoniaknya Tidak adanya oksigen dan amoniaknya itu berlebihan di dasar Maka dia ke permukaan itu untuk mencari oksigen Nah kedua indikator kedua adalah masalah pH Apa sih pH itu? pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan Nah nilai pH itu ditetapkan dari angka 1 sampai angka 14 saja Dimana nilai 7 adalah nilai rata-rata Atau nilai netral di pertengahannya nih Di pertengahan kondisi pH Biasanya air yang baik itu di angka 7 di netral Nah karena pHnya ngestabil Maka si ikan ke permukaan Indikator ketiga adalah suhu Biasanya suhu air ketika hujan sama panas itu berbeda banget Nah untuk ikan lelek Bukan ikan lelek doang sih Biasanya ikan tawar Itu suhu terbaiknya adalah di 25 derajat sampai 28 derajat Ketika kurang Itu gak baik Ketika lebih pun gak baik Nah ketika gue tahu Bahwa ada ikan lelek goa Gak semuanya sih Ada ikan lelek goa yang mengantung ke permukaan Maka hal pertama yang gue lakukan adalah Menguras habis Semua air yang ada di dalam ember Selain mencari tahu dengan pemberian pelet pada ikan Kalau kita mau membedakan Antara ikan sakit Atau kualitas air yang buruk adalah Kita mencium aroma air tersebut Ketika aroma air tersebut bau Agak sorry agak bengu gitu Itu berarti kualitas air yang buruk Juga bisa karena Ada kotoran di dasarnya Ya mungkin Air yang buruk itu Air yang bau itu disebabkan Amoniak yang tinggi Pada dasar air Baunya itu ya dari amoniak Amoniak itu dari mana? Sekali lagi Dari fesis Dari kotoran si ikan Ketika kotoran ikannya kita tidak bersihkan Maka dia menjadi Amoniak yang tidak baik Untuk oksigen Maksud gue ketika amoniak tinggi Oksigen akan mengurang Nah sampai disini Gue pura Semuanya gue bersihkan embernya Nah gue bersihkan embernya Alangkah baiknya Ini kalian sikatin Lalu dikasih garam ya Sedikit Garam dapur juga gak apa-apa kok Jadi gue gak bisa mencontohkan Karena biasanya gue cuma Air Bersihkan air Lalu Gue isi lagi air yang baru Tapi alangkah baiknya Sekali lagi Kalau kalian dikasih air Garam Nah Kebetulan air yang sudah gue endapkan Kayak gini nih Gue lagi mau bikin kolam terpal Untuk gurame Kebetulan airnya gue udah endapkan Selama 2 minggu Bahkan lebih gitu Nah ketika sudah kalian ambil Tuangkan lah Ke Dalam ember itu Kalau bisa semua air Yang sudah endapkan itu Kalian taruh ya Atau juga bisa setengah-setengahnya Setengah air yang sudah endapkan Setengah juga air Dari sumber mata air Maksud gue dari Air ke sumur gitu juga bisa Nah Sekalian Bersihin Gue juga Kebetulan Sekalian nyortir juga Karena Seminggu pun Ada ikan yang berbeda Cuy perkembangannya Perkembangan ikan lele itu Beda banget Ada bibit yang bagus Dia cepat akan besar Ada bibit yang jelek juga Dia akan mengecil Nah Biasanya Kenapa si ikan Lele itu Lama besarnya Karena ketika Pembagian Pakan Dia kalah Sama ikan yang besar Itulah fungsinya Kenapa kita harus Menyortir ikan kita Nah Lalu Biasanya Sebelum Sebelum Gue Penuhi air Itu gue taruh dulu Ikan ini Oh iya Tanda-tanda Ikan yang Kurang sehat Itu ya Pertama dari air Sekali lagi Jaga kualitas air yang baik ya Ketika Air kalian Yang ada di dalam Member sudah bau Alara baiknya Kalian kuras Kalau Kalian telat Menanganinya Maka Yang ditimbulkan adalah Si ikan Terserang penyakit Makanya fatal banget Ketika kalian telat Untuk membersihkannya Ketika Ada salah satu ikan kita Yang sudah terserang penyakit Apalagi Kayak penyakit Kembu Airomonas Itu Satu Ember kita Satu Lahan kita Satu kolat kita Itu akan terserang penyakit Kalau penanganannya kita Telat Nah Ketika ada ikan kembung Ketika Kalian kuras Ada ikan kembung Saya juga menyarankan Untuk Memisahkan Atau Mengkarantina Si ikan Kalau bisa Semua ikan Harus kalian Karantina Oh iya Setelah Gue kuras Dan gue Taruh ikannya Semua Yang terakhir Gue selalu Memuasakan Ketika Habis kuras Ya Paling Gue memuasakannya Hanya sehari Biasanya malam Malam ini Gue kasih Pakan Besok malamnya Baru gue kasih Pakan lagi Jadi Biasanya gue Kasih pakannya Itu Sehari Dua Tiga Kali Biasanya Gue Pagi Sore Sampai Malam Sekarang Setelah gue kuras Itu Cuman malam Malam ini Kita ketemu Malam besok Ya Sudah deh Cerita gue Tentang Apa namanya Budik dambir ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Jangan lupa Di like Di share Ke teman-teman kalian Subscribe Oke deh Da Da selamat menikmati